oke guys di video ini kita akan membuat edukasi lagi ya tentang betina kepala peta mungkin kalian bingung kalau disatukan di dalam kerambah seperti ini mana jantan mana betina ya karena rombongannya sudah kita pisah-pisahkan dan ini pesanan pelanggan oke langsung saja kita masuk untuk di dalam video ini ya jangan kalian langsung skip apalagi untuk pemula ini pelajaran khusus ini contoh betina kepala peta leher kelau ini dari trakualitas kami tragen B3 jadi ini betina super betina inilah yang mencetak anakan kepala peta ya trakualitas di peternakan kami nah justru betina kepala peta seperti ini sangat jarang kita jumpai bahkan kami peternak sekalipun ya yang memiliki peternakan sangat jarang mendapat anakan seperti ini ya oleh karena itu kami menyebutnya super ini betina-betina super alias betina kepala jantan kepalanya itu mirip jantan kepala peta sangar mata belu ya dan apabila kami tutup pakai tangan pakai jari bagian lehernya mungkin kalian mengira ini fix jantan 100% khususnya pemula tetapi kalau kami buka jari kami ya kalian bisa lihat di bagian lehernya sudah kelihatan jelas ya kelau ini betina kepala peta betina muka jantan betina kepala jantan leher kelau karena kalau jantan lehernya tidak seperti itu tidak kelau seperti itu nah mungkin ini cukup mudah buat kalian pemula memahami ya kalau leher kelau seperti itu betina walaupun kepala peta mata belu sangar terseram ya kan ngeri seperti jantan tetapi akan kami tunjukkan nanti betina hitam ya betina punggungnya hitam seperti samar metalik tapi bagian lehernya bercampur hitam dop sedikit metalik ya samar-samar tapi dan ada garis kelau jadi kalau melihat dari jauh itu mungkin kalian mengira jantan ketika kita tangkap kita akan teliti ternyata betina lehernya ada garis kelau garis perbatasan antara leher dengan warna oranye yang muncul di bagian dada dan itu juga memperjelas garis itu juga memperjelas kalau warnanya tipis warna kelau bukan warna solid hitam metalik nah ini dia contohnya sobat kicau mania jadi ini kalau kita letakkan dari jarak jauh kalian mungkin mengira ini jantan sedangkan ini adalah betina lehernya hitam garisnya sengaja kita tutup pakai jari kita setelah kita buka jari ini kalian bisa lihat nanti nah silakan kalian fokuskan pada garis perbatasan antara warna hitam dan warna oranye itu ada warna yang tipis halus kelau walaupun lehernya di bawah dagu itu hitam inilah betina leher hitam kelau jadi inilah bagian tersulit ya untuk pemula itu menentukan dia beli murai batu tapi tidak tahu untuk terahnya seperti apa kemudian trotol ini jantan atau betina dia tidak tahu makanya edukasi ini kita buatkan di channel youtube tujuannya supaya mereka tahu paham dan disini juga akan kita contohkan bagaimana trotol jantan pik 100% untuk usia 1 bulan setengah 2 bulan contohnya seperti ini ya jadi kawan-kawan itu nggak usah ragu kalau di bagian punggung sudah jelas metalik bertambah banyak hitam kebiruan kalian harus tunggu sampai di bagian leher tunggulah sampai usia 2 bulan seperti ini baru bentuknya seperti ini dan inilah pik jantan jadi lehernya itu tidak ada kelau warna garis perbatasan kewarna oranye itu juga tidak kelau melainkan hitam solid hitam yang kebiru-biruan nah inilah pik jantan 100% dan didasarkan juga dengan kepala petak mata blow mencerminkan itu jantan tulen jantan young fighter ya benar-benar jantan nah ini trotol jantan punya pelanggan kita di riau sudah dilunas 2,6 juta karena memakai ring APBN dan ini adiknya bocil MB bocil yang prestasi di Jakarta ya inilah burungnya adiknya bocil gen hutan bukan gen B3 lihat warnanya di bagian leher sudah jelas ya metaliknya itu jelas warnanya solid hitam kebiruan inilah pik jantan 100% dan seperti inilah usia pengiriman kami bentuk seperti inilah baru kami menjual kepada pelanggan ya jadi sudah jelas warna metalik dan sudah jelas pula jantan pik 100% jadi kalau untuk jantan itu tidak begitu sulit kebanyakan pelanggan ini biasanya tidak tahu ya kan mana jantan mana betina kalau di perternakan kami setiap pelanggan yang belanja itu kami memberikan edukasi harus seperti ini usianya harus bentuk seperti ini baru kita kirim biar adil ya supaya mereka itu tahu ini benar-benar jantan jadi tidak ada keraguan lagi jantan itu mendominasi metalik di punggung sayap dan leher nah untuk yang ini baru gen B3 punya pelanggan kita di Jambi ya mudah-mudahan dia nonton ini sudah pool juga metalik itu di bagian punggung bagian belakang itu sayap apalagi bagian leher seperti ini jelas jantan nah kalau trotol jantan gen B3 memang memiliki kepala peta mata belor rata-rata ya dan kalau punggung dan leher metalik seperti ini sudah jelas usianya 2 bulan memasuki 2 bulan setengah siap-siap mau kita kirim nah jadi ini indenan pelanggan semua sobat kicomania karena permintaan banyak, pemesan banyak, prestasi banyak otomatis banyak pelanggan yang minat di youtube mereka inden dari netas bila perlu dari telur ya dan ini juga untuk pelanggan kita di Tangerang ini gen B3 nya akan kita review ya sudah pix jantan 100% juga sampai ke bagian leher metaliknya jelas bukan hanya punggung ya dan kepala peta mata belor ini gen B3 atau otol jantan pix 100% kalian bisa lihat disini hitamnya solid dan ke biru-biruan inilah pix jantan berbeda dengan yang di awal tadi betina kepala peta leher kelau ada juga samar kelau dan lehernya seperti hitam padahal ada garisnya kelau itu betina hitam atau betina hitam kelau jadi perbedaannya itu muncul sudah kelihatan di usia 2 bulan 3 bulan garis perbatasan kebulu oran itu kalau jantan tetap hitam solid metalik ke biru-biruan sedangkan betina lehernya biasanya hitam pul tapi ngedop dan garisnya kelau ya artinya ada warna yang tipis warna yang muda bukan warna yang tua itulah warna kelaunya tetap menonjol ciri khas betina berbeda dengan jantan perbatasan garis di leher itu ya dengan warna oran itu tetaplah hitam ke biruan jadi buat kalian pemula sebenarnya nggak usah khawatir kalau kalian sudah yakin pix jantan punya kalian itu tinggal kalian tunggu aja di bagian leher jangan kalian puas cukup sampai melihat di bagian punggung dan sayap nah jadi cukup jelas penentu akhir di bagian leher sobat kicau mania kebanyakan mereka itu tidak tahu warna metalik di punggung ya jadi mereka sudah yakin itu jantan padahal metalik menurut mereka itu belum tentu bagi kami peternak itu metalik metalik yang sebenarnya itu warnanya benar-benar tegas dan terang sampai di bagian leher warna itu sama tidak ada perbedaan bahkan leher juga tidak kelau melainkan hitam solid hitam ke biruan seperti ini dan ini gen hutan punya pelanggan kita di banten dia sudah inden dari telur dari netas pul sampai ke bagian lehernya dan inilah contoh usia dua bulan setengah sudah siap kita kirim bakal kita kirim dalam waktu dekat ini ke banten pelanggan ini yang paling lama menunggu ya dua bulan setengah diantara rombongan yang kita review tadi ya jadi ini gen hutan adinya MB bocil yang prestasi di Jakarta ya sampai kepalanya itu juga warna metalik jadi ada juga yang nanya kepala duluan bang itu punya kita metalik lehernya masih kelau maka itu betina jangan berpatokan di kepala tapi patokan dulu di bagian punggung sayap leher baru kepala kalau warnanya sama seperti di hadapan kalian ini maka itu pik jantan sama antara punggung sayap leher dan kepala itu metalik semua itu baru jantan pik 100% jadi kalian bisa nilai sendiri nah mungkin kalian sudah cukup jelas sampai disini ya selama 8 menit ini kalian bisa melihat ya perbedaan warna di leher itu yang paling utama antara jantan dan betina memiliki warna yang berbeda walaupun ada kalian yakini itu lehernya hitam bang tapi kalian gak melihat garis perbatasan ke bulu oran ternyata warnanya tipis warnanya pudar kelau di antara warna hitam dop yang menurut kalian solid seperti itu kalian harus lihat garisnya kalau garisnya warna kelau maka betina kalau garisnya tetap hitam kebiruan seperti ini pik jantan dan jangan lupa kalian lihat di video playlist kami karena ada 500an video di channel 1 di channel kedua kami ada 500 lebih ya video tentang edukasi perbedaan jantan dan betina ciri-cirinya dari A sampai Z sudah kita bahas sudah kita sebutkan bahkan tentang suaranya ada semua itu perbedaan cek di playlist nah jadi inilah contoh barang trotol di peternakan kami sobat kicau mania hasil kebun sendiri dan juga sudah banyak prestasi di tangan pelanggan-pelanggan kami ya di berbagai penjuru ada semua laporannya itu kalian bisa cek ya nah bagaimana menurut kalian ya bentuknya ngeri semua ya kan baik jantan maupun betina ya rata-rata memiliki kepala peta dan walaupun kami sering tangkap pakai tangan hasilnya tetap juara di tangan pelanggan jadi jawabannya kembali ke terakhir kualitas oke sobat kicau mania itu saja video kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin terima kasih salam kicau mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati